Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Manga One Piece chapter 965 akhirnya rilis Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Seperti biasa, Mimin akan menyinggung sedikit mengenai cover story-nya Cover story masih tak kenal lelah menceritakan petualangan BG Family Akhirnya, BG turun tangan dan berhasil mengkoplok Kapten Bajak Laut Jems Satu kata dari Mimin, Mampus kau Chapter kali ini masih diawali dengan petualangan Oden Kozuki berkeliling dunia Sambil memegang peta lautan, dia baru menyadari jika Wano itu sangat kecil Jika memang tanda silang pada peta dunia itu adalah Wano Berarti perjalanan Oden sudah semakin dekat dengan ujung Red Line Sambil mencoba memulai obrolan dengan Toki Oden bertanya pada Toki tentang kampung halamannya Toki mengatakan jika orang tuanya berasal dari Wano Kuni Namun, Toki tak mengetahui secara pasti di mana tempat dia dilahirkan Nah, ternyata prediksi Mimin pada pembahasan chapter 1964 Jika Toki berasal dari Wano adalah benar Oden yang sepertinya sudah mulai memiliki perasaan terhadap Toki Merasa sedikit kecewa karena dia tak bisa mengabulkan permintaan Toki tersebut Karena kapal Shirohige kemungkinan kecil akan kembali ke negara Wano Toki yang mendengarnya lantas membalasnya dengan gombalan ala-ala di LAN 1990 Tak apa bang, jika aku terus berada di dekat abang Aku seperti sudah mendapatkan tujuan hidupku bang Marco, Jozu, dan Vista yang mengintip dari balik dinding Kapal mukanya memerah Dasar bucin kalian Dan sambil terus mengintip Vista menarik Nekomamushi yang ingin mengganggu Oden dan Toki yang sedang berbucin ria Proses tarus yang sedang dilakukan Oden kepada Toki Tiba-tiba terganggu dengan kedatangan kapal angkatan laut Yang mengejar kapal Moby Dick Oden yang tak memiliki pemikiran panjang langsung bersiap untuk membelah kapal-kapal tersebut Namun aksinya itu ditahan oleh Shirohige Dia tak mau cari ribut dengan para angkatan laut Karena para angkatan laut itu ibarat pepatah Mati satu, tumbuh seribu Yang satu dilibas maka akan datang yang lebih banyak Dan lebih kuat lagi Dan Shirohige tidak mau memancing kedatangan Vice Admiral Ataupun Admiral hanya karena kercerobohannya Oden yang mendengar kaptennya hanya memerintahkan mereka untuk kabur Merasa sedikit kecewa Namun Shirohige menasihati Oden Jika nanti kau pasti akan mengerti apabila kau terus berpetualangan di lautan Akhirnya, bumbu-bumbu cinta semakin harum semerbak Puncaknya saat timeline memasuki waktu 28 tahun sebelum masa saat ini Lahirlah seorang anak lelaki dari perbuatan wik-wik yang telah dilakukan oleh Oden dan Toki setahun belakangan ini Saat berada di atas kapal Shirohige Semua kru bergembira dan berlomba-lomba untuk memberikan nama untuk anak tersebut Dan semua nama yang direkomendasikan adalah nama makanan Seraya ingin memutus tradisi penamaan dengan menggunakan nama makanan Oden memberikan nama anak lelaki itu dengan nama Momonosuke Yang memiliki arti tak terpalahkan Dan lagi-lagi prediksi Mimin jika Momo lahir di atas kapal tepat Namun agak melenceng Karena ternyata Momo lahir di atas kapal Shirohige bukan di atas kapal Roger Seiring berjalannya waktu, akhirnya bajak laut Shirohige semakin berkembang biak Banyak sekali kru baru yang masuk dan Shirohige akhirnya memutuskan untuk membagi-bagi orang-orang tersebut ke dalam divisi Dan Oden dipercayakan menjabat sebagai kapten divisi kedua Dan ternyata kapten divisi kedua sebelum podcast di Ace adalah Kozuki Oden Selama ini posisi tersebut tidak tergantikan sebelum bergabungnya Ace dengan bajak laut Shirohige Pembentukan divisi-divisi tersebut sepertinya untuk memudahkan jalur koordinasi antara kapten dengan anak-anak buahnya Izo yang merasa semua ini sudah melewati batas Menyuruh Oden untuk kembali ke negara Wano Dan untuk menjaga keselamatan Momonosuke dan Tokihini Apalagi sekarang kepala Oden sudah dihargai oleh pemerintah dunia dan angkatan laut Oden menolak mentah-mentah ajakan Izo untuk kembali ke Wano Sepertinya Oden belum puas untuk berpetualang Dan jiwa panji sang petualangannya masih memuncak hingga ke ubun-ubun Terlebih lagi Oden belum menemukan jawaban dari apa yang dia cari Sebenarnya, apa yang sebenarnya dicari oleh Oden? Jika nakama tahu, silahkan tulis pendapat nakama di kolom komentar ya Saat bajak laut sirohige berlabuh di suatu tempat, mereka bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang ingin ikut bergabung dengan mereka Dan ternyata anak itu adalah Marshall D. Teach Seorang yang akan tumbuh menjadi main villain di cerita One Piece Teach bergabung dengan bajak laut sirohige saat dia berumur 12 tahun Pada manga One Piece chapter 440, dikatakan jika Teach bergabung dengan bajak laut sirohige Agar dia bisa lebih mudah mendapatkan buah iblis Yami Yami Nomi Yang sudah dia incar setelah membaca buku katalog buah iblis Dengan mendapatkan buah iblis Yami Yami Nomi tersebut, dia dapat dengan mudah menjadi raja bajak laut Nah, pertanyaannya yang muncul sekarang adalah Siapa yang memotivasi Teach untuk menjadi raja bajak laut Dan memberikan buku ensiklopedia buah iblis padanya Apakah kasus kurohige sama seperti kasus Orochi pada chapter kali ini? Pendapat Mimin menjurus pada roks di sebek yang memotivasi kurohige untuk menjadi raja bajak laut Selain itu, dia memberitahu mengenai buah Yami Yami Nomi pada kurohige Dan akhirnya will of the sebek mengalir di dalam darah Marcel di Teach Apakah sebek benar-benar ayah dari kurohige? Tuliskan pendapat nakama di kolom komentar ya Sementara Oden dan Toki sedang wik-wik untuk berkembang biak dan memberikan adik pada Momonosuke Di Wano sedang ada kejadian yang luar biasa gaswat Para daimyo negara Wano dikumpulkan di kastil Shogun karena Shogun saat itu Kozuki Sukiyaki dalam keadaan kritis Di panel tersebut terlihat ada Shimotsuki Yasuye, daimyo distrik Hakumai Lalu di sebelah kiri Sukiyaki sepertinya adalah daimyo distrik Ringo, Shimotsuki Ushimaru Dan kedua daimyo dari distrik Kibi dan Udon tidak diperlihatkan Shogun Sukiyaki sebenarnya menginginkan Oden sebagai penerusnya Namun karena dia sekarang sedang tidak ada, maka Sukiyaki menunjuk Orochi Yang katanya sudah dianggap sebagai adik sendiri oleh Oden Untuk menggantikan dirinya sementara sampai Oden pulang kampung Dialah orangnya, Kurozumi Orochi Dia berjanji akan melakukannya dengan sekuat tenaga Karena dia ingin membersihkan nama keluarganya, yaitu Kurozumi Atas kesalahan kakeknya di masa lampau Apa yang terjadi dengan keluarga Kurozumi? Mari kita bahas flashback Orochi di dalam flashback Oden ini Ternyata rencana kudeta ini sudah direncanakan oleh Orochi Sebelum menjadi pembantu di kastil Yasuye Saat dia sedang berziarah di makam Sepertinya itu makam keluarganya Tiba-tiba nenek-nenek muncul di hadapannya Sambil berkata jika Orochi adalah Shogun Nenek sihir itu menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada Orochi Dia mengatakan jika Klan Kozuki lah yang membuat kakeknya melakukan sepuku Kakek Orochi dituduh membuat makar untuk mendapatkan tahta kesogunan Saat itu klan Kozuki tidak memiliki penerus tahta kesogunan Lalu 5 demyo yang melayani Shogun mulai bertanya-tanya Siapakah penerus dari tahta kesogunan tersebut Kelima klan itu adalah Klan Shimotsuki Klan Uzuki Klan Amatsuki Klan Fugetsu Dan Klan Kurozumi Dan fakta uniknya Keempat klan tersebut dan klan Kozuki Kecuali klan Kurozumi Terdapat arti bulan dalam penamaannya Klan Kozuki yang berarti cahaya bulan Klan Shimotsuki yang memiliki arti Frost Moon Dan nama jadul dari bulan November di Jepang Amatsuki yang memiliki arti Even Moon Lalu Uzuki yang memiliki arti Flower Moon Atau bahasa jadul untuk bulan April Dan klan Fugetsu yang memiliki arti Flower, Bird, Wind, and Moon Sedangkan Kurozumi sendiri memiliki arti Black Karchual Atau Arang Hitam Dan artinya cucok sekali seperti muka Orochi yang seperti arang Kakek Orochi yang saat itu menjabat sebagai Demio Merencanakan trik licik untuk menyingkirkan Demio yang lainnya Dia membunuh keempat Demio yang lain dengan menggunakan racun Dan menganggapnya sebagai masalah internal Shogun yang mendengarnya malah jatuh sakit Namun tinggal sejengkel lagi rencana busuk itu terwujud Lahirlah Kozuki Sukiyaki Yang meruntuhkan ambisi Kakek Orochi untuk menjadi Shogun selanjutnya Akhirnya rencana Kakek Orochi terbongkar Dan dia disuruh untuk melakukan sepuku Tak hanya itu, klan Kurozumi dibubarkan Dan seluruh wilayah kekuasaan dan kastil mereka pun dilenyapkan Nah, jika Mimin boleh berteori sedikit Jika kelima klan yang disebutkan tersebut Masing-masing memerintah satu distrik Kemungkinan besar Kurozumi dulunya adalah penguasa distrik Kuri Terdapat lima distrik di Wano Hakumai, Ringo, Kibi, Udon, dan Kuri Dan telah kita ketahui bersama jika Kuri menjadi distrik yang terbengkalai Dan tak ada hukum yang berlaku di sana Dan ketika Mimin melihat tempat pemakaman yang didatangi oleh Orochi Sepertinya tempat itu bukan di Ringo Karena di sekililingnya tak terdapat salju Dan kemungkinan besar itu berada di wilayah Kuri Bagaimana menurut nakama? Nenek sihir itu sepertinya merupakan bagian dari barisan sakit hati klan Kurozumi Atau mungkin dia adalah nenek Orochi Hal itu dibuktikan dengan menangisnya sang nenek saat menceritakan sejarah kelam klan Kurozumi Dan sepertinya dia pergi keluar Wano Dan akhirnya mendapatkan kekuatan buah Mane Mane sebagai modal pembalasan dendamnya Nenek itu memberikan uluran tangan bantuan kepada Orochi Untuk mendapatkan tahta Shogun Yang seharusnya menjadi miliknya Sepertinya buah yang diberikan oleh nenek tersebut adalah Buah iblis tipe Mythical Zoan model Yamatano Orochi Instruksi pertama yang diberikan oleh nenek itu adalah Orochi diharuskan mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya Dan disuruh membuat senjata karena kualitas senjata di negeri ini lebih dari premium Yaitu berada di kelas Pertamax Turbo Andil nenek sihir tersebut sangat besar Setelah Orochi berhasil mendapatkan emas dari looting di markas Yasuye Dan meminjam uang pada Oden Sekarang mereka memikirkan bagaimana cara untuk bisa masuk ke kastil Shogun Jawabannya adalah rekomendasi dari Oden langsung Tapi apakah Oden akan mau merekomendasikan Orochi pada Sukiyaki? Nah disinilah si nenek tua itu beraksi Apakah nakama ingat cara kerja buah mane-mane? Mr. Tu mengatakan pada manga One Piece Chapter 156 Cara kerja buah iblisnya adalah merubah rupa fisiknya menjadi seseorang yang sudah ia sentuh Lalu bagaimana cara nenek itu menyentuh Oden? Begini kronologisnya Nenek itu berubah menjadi Orochi untuk meminjam emas pada Oden Nah saat itu pasti si nenek kampret itu bisa memegang Oden kan? Nah lalu si nenek itu berubah menjadi Oden Dan merekomendasikan Orochi untuk bisa bekerja di kastil Shogun Dengan mengatakan jika dia sudah menganggap Orochi sebagai adiknya Dan dia adalah seorang pekerja keras Serta dapat membuat obat-obatan Lalu akhirnya kita mengetahui jika Sukiyaki yang memberikan tahta sementara untuk Orochi Juga adalah si nenek kampret tersebut Terlihat dari suara ketawa yang muncul di balon percakapan dekat gambar Sukiyaki Nah kemana Shogun Sukiyaki yang asli? Sepertinya dia sudah tewas diracun oleh Orochi Karena dari perkataan Oden jadi-jadian Orochi sangat mahir membuat obat-obatan Pelicikan Orochi ini sudah mimin buatkan teorinya sebelum chapter ini keluar Dan ternyata memang benar jika Orochi sudah menjadi Shogun dan membunuh ayahnya Oden Mimin sudah membuatkan prediksi dan kronologi senengkapnya Bagaimana cara Orochi menjadi Shogun dan merebus Oden Kozuki Jika nakama semua penasaran silahkan nakama klik video di atas ya Shin kembali berpindah ke bajak laut Shirohige 4 tahun sudah berselang semenjak kepergian Oden dari kampung halamannya Atau tepatnya 26 tahun sebelum masa saat ini Oden ternyata sangat rajin berkembang biak Terlihat Hiyori sudah lahir dan Momonosuke sekarang sudah berumur 2 tahun Saat mereka sedang menuju suatu pulau Mereka kebingungan dengan seluruh hewan yang kabur menuju keluar pulau Ternyata eh ternyata di dalam pulau ada bajak laut Roger Yang baru kelar membereskan para angkatan laut disana Dan mereka terlihat sangat badass dan bukan kaleng-kaleng Disitu terlihat Shanks dengan santainya makan coklat di atas mayat angkatan laut Dan Shanks sepertinya adalah manusia topi Dia memakai topi jerami dan topi bajak laut milik Roger Serta pedang Ray dan Roger terlihat merupakan satu jenis pedang yang sama Yaitu bertipe Saber Sama seperti Griffon milik Shanks sekarang Dan terlihat Shanks juga sudah membawa pedang tipe Saber Apakah itu Griffon? Bagaimana menurut Nakama? Roger yang mendengar jika Shirohige datang Dia ingin langsung bertarung habis-habisan dengannya Karena Roger tak punya banyak waktu lagi Kemungkinan ini pengaruh dari penyakitnya Dan terlihat sudah ada Krokus bersama mereka Jika kita melihat pada timeline Dari perkataan Rayleigh pada manga One Piece chapter 506 Dia mengatakan jika 4 tahun sebelum Roger dieksekusi Dia menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan Jika kita bisa konversikan Berarti saat itu adalah 28 tahun yang lalu Sebelum masa saat ini Atau pada saat momos si bocah mesu melahir ke dunia ini Menurut Viva Card Data Book Roger mendapatkan One Piece selama 3 tahun setelah Didiagnosa memiliki penyakit tersebut Dan 1 tahun setelah sakit Dia sudah berada di New World Flashback Oden saat ini berada pada alur waktu 26 tahun sebelum masa sekarang Dan Roger menemukan One Piece 25 tahun sebelum masa sekarang Jadi Roger hanya punya waktu 1 tahun untuk mencari pulau Loftail Dan mendapatkan One Piece Nah disinilah momennya untuk Oden bergabung dengan bajak laut Roger Jika kita melihat peta yang dibawa oleh Oden Pada awal chapter ini Terlihat mereka sudah berada dekat dengan ujung Red Line Kemungkinan pulau Roger dan Shiroigi sekarang berada adalah pulau terakhir di Red Line Roger pasti mengikuti logpost untuk mengarungi lautan New World Jika kita mengacu pada manga One Piece chapter 820 Inwarasi mengatakan jika Roger sudah sampai ke ujung Red Line Namun dia meninjau ulang perjalanannya untuk mempelajari Poneglyph Nah kemungkinan besar di pulau ini ada instruction Poneglyph Yang memberitahukan informasi mengenai road Poneglyph dan pulau Loftail Roger yang memiliki kemampuan Voice of All Things Dan Oden yang dapat membaca tulisan itu Mencium bau petualangan yang seru Dan kemungkinan besar Shirohige tidak tertarik untuk pergi ke sana Dan inilah yang membuat Oden kepincut untuk bergabung dengan Roger Ditambah lagi pada chapter ini Oden mengatakan jika ada sesuatu yang belum ia dapatkan Dan yang tak kalah menarik adalah Pertarungan antara bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige Akan seperti apa epik pertarungan tersebut? Semoga diperlihatkan ya di chapter depan Yos nakama itulah review One Piece chapter 965 Jangan lupa klik share dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tidak ketinggalan info seputar One Piece Dan jika nakama memiliki pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar ya Arigato Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!